Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam di bidang tanaman pangan khususnya padi teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan produktivitas dalam memelihara tanaman padi kita. Amin. Teman-teman para pembudidaya tanaman padi dimanapun kalian berada. Kreator kembali memberikan informasi lewat sebuah video visual tentang salah satu sumber makanan pokok kita yang belum terolah alias masih keberadaannya di lokasi persawahan menjelang panen. Sakin cintanya kreator tentang yang namanya tanaman padi, Alhamdulillah. Ilmu pertanian tentang tanaman padi kita bagi-bagi bersama. Semua demi teman-teman, spesial kepada para pemburu dolar di sawah. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Mardi, menghasilkan benih padi varietas baru yang lebih tegap dan tahan rintangan penyakit. Selain itu, benih padi itu juga diklasifikasikan sebagai pokok tegak dan tegap yang mampu tahan akan kerebahan. Adalah padi MR-284, varietas ini menduduki peringkat nomor 5 dari segi popularitasnya di Malaysia dengan luasan 12.880 hektare daripada 10 varietas populer produksi Mardi yang ditanam. Jadi MR-284 ini teman-teman, untuk pertama kalinya dilepas oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2015. Dengan melalui pengujian selama kurang lebih 13 tahun lamanya, kata Menteri Pertanian dan Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman melalui laman resmi teborneopos.com. Dengan produktivitas 9,2 ton sehektare adalah pencapaian hasil tertinggi yang pernah didapat oleh Mardi dengan menguji coba di beberapa wilayah di Malaysia, salah satunya di wilayah Pulau Pinang. MR-284 adalah hasil persilangan padi ER-3070, MU-0102, dan MR-220. Anakan produktifnya sekitar 12-16 batang perumpun. Tinggi tanaman antara 121,6-127,8 cm di atas permukaan tanah. Sedangkan umur tanaman MR-284 ini yaitu antara 105-108 setelah tanam jadi tergolong tanaman berumur genjah. Jumlah bulir permalai antara 151-163 biji, animhosnan.blogspot.com. Bobot dalam seribu bulirnya cukup lumayan berat sekitar 27-28,1 gram. Rendemen berasnya mencapai 78%, tekstur nasinya tergolong lembut dengan kadar amilosa 22,2%. Di dalam berbagai varietas-varietas yang telah diciptakan oleh Mardi melalui sebuah penelitian, tentunya masing-masing varietas itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu contoh pada tanaman padi MR-284 memiliki juga sebuah kelebihan antara lain yaitu tahan terhadap karah daun kalau di Indonesia namanya belas, tahan terhadap karah tangkai atau busuk leher dan tahan terhadap benang perang atau serangan warang. Untuk sejauh ini Mardi belum menemukan tanda-tanda kekurangan daripada varietas MR-284 ini, sehingga Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ini masih terus merespon akan penggunaan benih MR-284 untuk ditanam di setiap musimnya. Demikian sekilas informasi akan varietas MR-284 yang telah dikembangkan oleh Mardi dan berbagai sumber informasinya. Akhir kata dari kreator Jayalah selalu akan para pembudidaya tanaman padi. Wassalam. Terima kasih telah menonton!